Intro Halo Spinners, kembali lagi dengan gue Mehdi di Dinebaz, your daily eSport News Intro Intro Event Mobile Legends terbesar yang akan diadakan oleh One eSport akan kembali lagi hadir nih Yang akan diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 9 November Turnamen ini diikuti oleh beragam macam tim kuat dari berbagai negara SEA seperti dari Filipina Terdapat tim Blacklist International, Ecos eSport, Nextplay Evos, Onyx Philippine, Resurgence Philippine, dan juga Smart Omega Dan dari tim Singapura terdapat Evos Singapur, dan Resurgence Singapur Lalu dari tim Malaysia terdapat juga tim Todak, tim SMG, dan tim Orange eSport Tim dari Kamboja juga turut ikut serta mengikuti turnamen ini Yaitu terdapat tim Siusun sebagai perwakilan satu-satunya dari negara Kamboja Tentu saja terakhir terdapat perwakilan tim dari Indonesia yang merupakan juara bertahan 2 kali dari turnamen ini Yaitu terdapat tim Alter Ego eSport yang merupakan juara MPLI di season sebelumnya Aura Fire, Biggeron Alpha, Evos Legend, Geek5 Indonesia, Rebellion Genflix, dan juara MPLI Indonesia season 8 yaitu Onyx Dan terakhir terdapat tim juara MPLI di season pertama yaitu LRQ Host Memang tidak semua tim Indonesia menurunkan roster utamanya untuk mengikuti ajang turnamen kali ini Seperti di tim Evos Legend contohnya, mereka tidak menurunkan nama Versic, LG, dan juga Luminere pada ajang MPLI kali ini Evos Legend lebih memilih menurunkan roster baru seperti Rhapsody dan juga Sun Wonder Kid mereka yaitu Toss Di sisi lain, RRQ Host juga tidak menurunkan salah satu player andalannya yaitu Bangsin dan juga Clay Dikarenakan, RRQ Host lebih memilih menurunkan Skylar, Saiko, dan juga Liam sebagai pengganti mereka RRQ Shin dalam live TikToknya juga berpendapat Apabila Skylar dari versinar dan juga dapat membawa tim RRQ Host menjuarai ajang turnamen MPLI kali ini Besar kemungkinan Shin tidak akan mengikuti ajang entry nanti Dan lebih memprioritaskan Skylar untuk mengikuti ajang entry nanti dikarenakan dapat membawa juror Jadi contoh ya, kalau di MPLI Skylar gak bersinar M3 gue yang bakal all-in Tapi kalau di MPLI Skylar bersinar banget atau apalagi juara Kemungkinan besar gue bakal kasih slot M3 gue ke Skylar Karena gue gak egois, gue suka ya RRQ juara gitu Turnamen ini masih menggunakan mode yang sama yang diberi nama dengan Captain Draft Dan memastikan turnamen tersebut akan berjalan sangat seru Berkaca pada turnamen MPLI di musim sebelumnya Captain Draft sendiri nantinya akan memungkinkan para jawara MPL di tiap regionalnya Bebas memilih tim yang ada pada bracket mungkin Sang jawara MPL sendiri telah menunggu tim yang telah mereka pilih tersebut Di perempat final untuk memperebutkan satu tempat di semi-final nanti Hasil dari sesi Captain Draft gelaran MPLI kali ini Sudah diputuskan pada tanggal 31 Oktober 2021 Hasilnya laga El Clasico akan tersaji pada awal turnamen MPLI kali ini Karena RRQ Hoshi dan EVOS LEGEND masuk ke dalam satu bracket Milik juara MPL Malaysia Season 8 yaitu SMG Ini akan menjadi LCLASIKO RRQ RRQ dan EVOS LEGEND mengambil Jadi, salah satu tim dari Indonesia sudah akan dikongsi di fase pertama Apakah itu EVOS atau RRQ? Selain itu, tim SMG juga memilih Onyx PH melawan tim Omega dalam bracket Jawara dari Singapura, yaitu EVOS Singapura Juga memilih Rebellion Game Flick melawan Nextplay EVOS Dan juga Orange Sport melawan tim Alter Ego dalam bracket Jawara dari Filipina, yaitu Blacklist International Memilih tim Siyusun untuk melawan tim Todak Dan juga Bigetron Nova melawan tim Gagfam ID di dalam bracket Dan terakhir, jawara dari MPLI Indonesia, yaitu Onyx Esports Memilih Resurgence PH melawan Resurgence Singapura Dan juga terdapat Eco Esports melawan Aura Fire di dalam bracket Semua gelaran MPLI kali ini Menggunakan sistem gugur, yaitu tanpa adanya lower bracket Dan menggunakan Match BO3 Lalu pada game final nanti, menggunakan Match BO5 Wah, menarik sekali ya Kita tunggu gelaran MPLI kali ini yang akan dimulai besok Kira-kira siapa yang jadi pemenang MPLI kali ini? So, gimana Spinner? Saksikan terus The Bus untuk update-an terbaru dalam dunia esports Jangan lupa like, comment, and subscribe Bye-bye